Langsung saja ya teman-teman, kita membuka aplikasi dari Save XM Browser yang sudah kita download dan sudah kita install. Kita langsung buka folder download, kemudian kita klik aplikasi SEB yang sudah kita install. Jika muncul tampilan seperti ini, yang berkuliskan modify setup, maka teman-teman tidak usah khawatir. Ini berarti bahwa aplikasi dari SEB sudah berhasil kita install ke laptop atau device kita. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal klik close saja, kita tutupkan layarnya, kemudian kita klik yes. Untuk memastikan bahwa aplikasi SEB atau Save XM Browser sudah kita install, maka kita cari pada laptop atau device kita ya teman-teman ya. Caranya adalah, boleh dengan menggunakan klik Windows bersamaan dengan tekan R, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, ketik explorer cell.2.apps folder. Ini sudah saya tuliskan, boleh dimasukkan ke dalam runnya. Kemudian langsung kita klik ok. Setelah kita klik ok, akan muncul pencarian aplikasi-aplikasi yang sudah kita install ya teman-teman ya. Boleh kita cari di search atau langsung biar semua terlihat. Aplikasi SEB-nya kita scroll ke bawah saja. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Ini adalah aplikasinya dari SEB dan ini adalah konfigurasi tool-nya ya. Jadi, untuk pengisian konfigurasi atau jika nanti pada saat ujian kita masuk ke web penguji, konfigurasi tools ini akan secara otomatis terhubung dengan web si penguji ya teman-teman ya. Yang ini adalah utilitas dari SEB-nya. Saya terlebih dahulu membuka konfigurasinya, karena jika saya buka aplikasi SEB-nya, semua aplikasi terutama rekam layar yang saya gunakan ini tidak berfungsi karena SEB akan mengunci semua tampilan-tampilan atau kita tidak bisa membuka bahkan browsing atau aplikasi lain selain aplikasi dari SEB. Terlebih dahulu saya buka konfigurasi tool-nya. Boleh kita buat short cut-nya atau langsung saya buka dulu ya. Atau kita klik untuk mencari folder-nya boleh dengan open file location ya teman-teman ya. Oke, saya klik saja konfigurasi tools-nya. Nah, ini adalah konfigurasi dari SEB-nya. Secara manual, jika pada saat ujian kita sudah menerima link yang akan kita masukkan ke URL, langsung kita klik saja di sini, kita ketik, kemudian password-nya juga kita ketik di sini teman-teman ya. kita coba untuk membuka aplikasi dari SEB-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini boleh kita klik kanan dulu. Kita cari lokasinya di mana boleh. Kita cari lokasinya. Nah, SEB itu berada di lokasi lokal C ya teman-teman ya, lokal disk C. Nah, ini dapat kita lihat. Di sini, jika saya buka di lokal C, maka akan terdapat file dari ICB-nya. Oke, kita coba buka lokal C. kemudian ke program file. Kemudian kita cari folder self exam browser. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, ternyata di lokal C juga filenya ada. Kita yang ini adalah konfigurasi dengan icon yang ini teman-teman ya. Untuk konfigurasinya kemudian untuk aplikasinya kita masuk ke folder aplikasi. Kemudian kita cari icon aplikasi dari SEB ya. Bukan ini. Kita cari saja aplikasi dari SEB ya. Bukan ini ya teman-teman ya. aplikasinya hanya Safe Exam Browser saja. Tidak ada tambahan kata-kata lain ya pada penamaannya. Nah, ini kita sudah menemukan aplikasi dari Safe Exam Browser-nya. Di sini saya menggunakan handphone saya untuk merekam langkah selanjutnya. Karena pada saat kita membuka aplikasi dari Safe Exam Browser, semua aplikasi akan terkunci atau tertutup secara otomatis. Terutama aplikasi rekam layar atau aplikasi lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuka aplikasinya. ini proses aplikasi SEB-nya sedang membuka ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilannya sedang proses ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang di sini artinya bahwa aplikasi dari Safe Exam Browser-nya sudah berhasil kita install dan jika kita masuk ke konfigurasi kita pilih folder configuration ya teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi configuration tool ya. Oke. untuk masuk ke folder konfigurasi terlebih dahulu kita keluar dari aplikasi SEB-nya ya. Untuk keluar dari aplikasi SEB-nya kita pilih logo ya. Logo dari shutdown ya. Yang ini ya teman-teman ya. Yang berada di pojok kanan bawah ya teman-teman ya. Langsung kita klik saja. Setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Langsung kita klik saja. Yes. Oke. Nah kita sudah keluar dari tampilan atau keluar dari aplikasi SEB-nya teman-teman ya. Nah yang artinya proses download yang dan install aplikasi dari SEB kita ini sudah berhasil walaupun muncul tampilan dari modify setup. Oke. Sampai sekian dulu tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengikuti ujian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.